Assalamualaikum, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus logika atau fungsi logika, yaitu salah satunya fungsi if Nah, disini fungsi if itu ada if ganda dan if tunggal Yang ada contohnya disini adalah kita menggunakan if ganda ya Dari tabel yang ada, disini ada beberapa kolom yaitu yang berisi nama golongan, gaji, bonus, total gaji, dan pajak Disini ada ketentuan soal bahwa mencari gaji berdasarkan golongan Nah, disini ketentuannya jika golongannya 1 maka gajinya 1 juta Berikutnya jika golongan 2 maka gajinya 2 juta Nah, jika golongan 3 maka gajinya 3 juta Ini ada 3 jika Otomatis apabila ada 3 jika Yang digunakan rumus nanti disini hanya 2 Ya, 2 if Yang satunya tidak dipakai Kita mulai saja Ya, sama dengan Jika berarti if Ya, disini ada logika tes Logika tes ini adalah yang menjadikan Yang kita tes adalah berdasarkan golongan 1 Berarti mencari gaji berdasarkan golongan Maka logika tesnya adalah golongan Ya, karena disini golongan sama dengan 1 Maka golongan yang kita klik Kemudian kita Tulis sama dengan 1 Ya kan, jika golongan, golongan kita ganti dengan selnya Ini selnya Ya, sama dengan 1 Ya, kemudian titik koma Value if true Jawabannya yang benar Ya, jika golongan 1 maka gaji 1 juta Maka ini jawaban yang benarnya Kita ketik 1 juta Ya Nah, kita titik koma Kenapa masih ada? Karena ada jika yang kedua Jika golongan 2 Ya, berarti Kita if lagi Ya, golongan Di sini kita klik golongan ini Ya, sel golongan Ya, kemudian sama dengan 2 Ya, kemudian Value if true-nya Ya, value if true-nya adalah 2 juta Ya, karena golongan 2 maka gajinya 2 juta Kita klik Nah, kemudian Yang ketiganya Kita tidak perlu menuliskan jikanya lagi Ya, bahwa yang jika terakhir ini Kita cukup menuliskan value Yang terakhirnya Nilainya ini Yaitu 3 juta Nah, kemudian tutup kurungnya Berdasarkan dari if Kalau if-nya 2 Berarti tutup kurungnya 2 Ya, oke Kita enter Ya, maka dapatlah ini Oke Nah, untuk yang seterusnya Kita cukup tarik aja rumusnya ya Oke, kita tarik rumusnya Oke, ya Dapatlah ini Kemudian Untuk mencari bonus Ya Bonus Di sini rumusnya Jika golongan 1 Mendapatkan bonus 5% dari gaji Kita uraikan ya Sama dengan Jika Berarti if Ya, buka kurung Logika tesnya adalah Masih golongan Berarti golongan yang mesti kita klik Di sini Sama dengan 1 Masih sama dengan 1 Oke Kemudian titik koma Yaitu 5% dari gaji Artinya Kita mengalihkan 5% Ya Dari gajinya 5% kali gaji Gajinya kita klik ini ya Oke Kemudian Titik koma Nah, jika golongan 2 Ya, masuk jika yang kedua Berarti if If Golongannya kita klik lagi Sini Sama dengan 2 Kemudian titik koma 5 3% Mendapatkan bonus 3% dari gaji Maka 3% Dikali Gaji Ya Gajinya kita cukup klik Kemudian Jika yang kedua Tidak perlu kita tulis lagi Kita cukup Yang terakhirnya saja Ya Jawaban terakhirnya yaitu 1% Dikali Gaji Oke, tutup 2 kali Oke Dapat hasilnya ini Total gaji Untuk mencari ini Ke bawahnya kita cukup Blok aja ya Kita tarik ke bawah Kita copy Untuk mencari total gaji Disini gaji ditambah bonus Cukup Sama dengan Kita ikuti Gaji Gaji Ya Klik gajinya Ditambah Bonus Diklik bonusnya Sama dengan Untuk pajak Disini sama Ya Kita ikuti Disini ada 2 jikanya Kalau jikanya ada 2 Berarti Ifnya hanya 1 Ya Jika jikanya ada 2 Berarti ifnya hanya 1 Sama dengan If Kemudian total gaji Total gaji itu adalah Yang ini Ya Kita klik Total gajinya ini Ya Sama dengan Lebih besar Sama dengan Tandanya kita ikuti Lebih besar Tanda sama dengan 2 juta Oke Logical tellnya sudah Kita titik koma Sekarang value If true nya Jawabannya Jawabannya adalah 0,25 Dikali total gaji Oke Hmm 0,25% Kita kali Total gaji Total gaji Kita klik Oke Kemudian Titik koma Jika yang kedua Tidak perlu kita tulis If lagi Ya Cukup yang terakhirnya saja Yaitu 0,5% Dikali Total gaji Kita klik Kemudian kita tutup Kurung Kita enter Oke Ya Ini dapat pajaknya Oke Kita tutup Kita blok aja ya Untuk ke bawahnya Oke Ya Sudah dapat hasilnya Seperti ini Untuk mendapatkan Menuliskan rupiahnya Kita caranya Dengan ngeblok Kemudian kita cari disini Di number Ya Di number Kita pilih Disini ada Accounting Ada currency Ya Kita klik on counting Nah Maka dia akan menjadi Rupiah Oke Untuk materi Rumus if ganda Cukup sampai disini Nanti kita berikan Materi yang berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di